Kecelakaan ini bisa disebut sebagai kecelakaan kerja yang terburuk atau terparah sepanjang sejarah dimana mengakibatkan 2.259 orang meninggal. Di seri video kali ini, saya mau ajak kamu buat mengenang dan belajar dari kejadian kecelakaan kerja yang pernah terjadi. Nah, kalau bicara soal kecelakaan kerja, kayaknya belum afdol nih. Kalau kita belum ngomongin kecelakaan kerja yang terbesar atau terparah sepanjang sejarah, ada yang tahu kejadian apa? Kecelakaan ini bisa disebut sebagai kecelakaan kerja yang terburuk atau terparah sepanjang sejarah karena dampaknya ini besar banget dimana mengakibatkan 2.259 orang meninggal atau sekitar lebih dari 500.000 orang mengalami cedera atau penyakit. Jumlah ini kalau disamain sama kota ya kurang lebih kaya populasinya di Manado. Anjrit, banyak banget ya. Lah, kok bisa? Iya, karena dampak dari bencana ini bukan cuma dirasakan sama pekerja aja. Tapi korbannya adalah hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Nah, dari sini udah ada yang tahu belum? Kita lagi bahas kejadian apa nih? Iya, jadi kita akan bahas kecelakaan kebocoran gas beracun di salah satu pabrik di daerah Bhopal, India. Dan keselakaan ini terkenal dengan sebutan Tragedi Bhopal. Bencana ini terjadi di bulan Desember tahun 1984 di salah satu pabrik penghasil pesticida di India. Dulu namanya adalah Union Carbid India Limited atau yang biasa disingkat jadi Ucil. Dan setelah kejadian tersebut, kemudian Ucil ini sempat dibeli dan diakuisisi perusahaan lainnya. Dan sekarang akhirnya dimilikin sama perusahaan yang namanya Dow Chemical. Terus bagaimana sih ceritanya? Ini pabrik kok bisa-bisanya ya ngorbanin banyak nyawa? Nah, sesuai dengan bisnis prosesnya, jadi pabrik ini beroperasi untuk menghasilkan produk pesticida. Dimana dalam proses pembuatannya dibutuhkan salah satu komponen bahan kimia yang disebut dengan Methyl Isocyanate atau yang biasa disingkat jadi MIC. Nah, gas MIC inilah yang menjadi penyebab terjadinya tragedi tersebut. Terus kok gasnya bisa bocor? Emang gimana ceritanya? Nah, jadi setelah dilakukan investigasi, ternyata ditemukan nih penyebab kenapa gas MIC tersebut bisa rilis dan ngeracunin banyak orang. Emang penyebabnya apa? Air. Jadi, MIC ini adalah bahan kimia yang sangat reaktif terhadap air. Nah, pada saat kejadian, diketahui bahwa ada air yang masuk ke dalam tangki penyimpanan gas MIC ini. Dan nggak nanggung-nanggung, diperkirakan air yang masuk ke dalam tangki sekitar 500 kg. Jadi, karena reaksi ini, akhirnya tekanan di dalam tangki tersebut itu nembus sampai ke tekanan 55 PSI yang biasanya dalam posisi normal ada di sekitar 2 PSI aja. Nah, reaksi ini juga sampai nyebabin pelat beton di atas tangki MIC ini retak dan emergensi rilis valve-nya kebuka. Jadinya gas MIC dengan bebas melayang ke udara dan mencemari ke seluruh daerah pemukiman sekitar. This area was very hot. It is trembling. The concrete is vibrating. As Suman sprints for the control room, gas escapes into the factory's maze of pipes. There was a big, huge hissing sound, like a steam engine, you know. On the huge pressure, the gas hurtles through the network of pipes, up a venting chimney, and out into the atmosphere. Kok bisa air masuk ke dalam tangki MIC? Emang pekerja di sana nggak tahu kalau air ketemu sama MIC itu bahaya? Harusnya sih tahu ya. Cuman ternyata penyebabnya ini nggak sesimpel itu. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan banyak banget kegagalan yang terjadi. Kegagalan apa? Satu, sekitar 500 kg air masuk ke dalam tangki MIC. Jadi sesaat sebelum kecelakaan terjadi, para pekerja saat itu sedang membersihkan pipa yang tersumbat dengan air. Yang jaraknya cukup deket nih antara tangki MIC tersebut dengan pipa yang dibersihin. Nah, saat proses pembersihan pipa ini, sebenarnya pekerja udah mulai curiga. Karena air yang harusnya ngalir, malah nggak muncul-muncul. Eh, ternyata malah masuk ke dalam tangki MIC. Nah, yang bikin mirisnya lagi, seharusnya buat mencegah air masuk ke dalam tangki MIC, ada yang namanya pelat pipa sleep blind, yang berfungsi buat mengisolasi air agar tidak masuk ke dalam tangki MIC. Namun ternyata pada saat kejadian, pelat tersebut nggak tersedia atau nggak dipasang sama perusahaan. Akhirnya, air mulai mulai keluar ke akhir-akhir, dan semua orang menikmati bahwa hal-hal baik. Mereka tidak tahu bahwa air tersebut menuju pipa yang menghubungkan pipa ke dalam unit MIC. Tapi masih, sehingga sebuah perusahaan yang mudah harus menghubungkan progres. Pembelat metal ini, disebut slip blind, menulis ke dalam junkun dua seksi pipa, menentangkan sebuah selamat air saat pipa tersebut. Slip blind itu tidak ada. Ini yang memperlukan air untuk masuk ke dalam tangki. Kedua, melebihi kapasitas penyimpanan. Kalau kita mengacu pada peraturan keselamatan terkait dengan kapasitas penyimpanan MIC, seharusnya tangki MIC itu tidak boleh terisi lebih dari 50% dari kapasitasnya. Dimana kalau dari kondisi aktual di Bhopal, yaitu 30 tons. Dan harusnya ada satu tangki kosong yang tidak terisi buat dipakai sebagai backup kalau terjadi kenapa-napa. Namun pada kenyataannya terdapat tiga tangki di Bhopal, yaitu tangki E610, E611, dan E619. Dan ternyata semua tangki tersebut terisi semua. Dan bahkan tangki yang mengalami kebocoran, yaitu tangki E610, menyimpan MIC lebih dari yang direkomendasikan, yaitu aktualnya menyimpan MIC sebanyak 40 ton, atau sekitar 75% dari kapasitas tangki. Yang ketiga, safety device tidak tersedia. Setelah dilakukan investigasi, ternyata bukan cuma satu safety device aja yang gagal buat mencegah kecelakaan tersebut terjadi. Tetapi ternyata ada banyak. Apa aja emangnya? Sistem pendinginan tangki MIC yang harusnya digunakan untuk mendinginkan tangki yang berisi MIC sair, kalau kenapa-kenapa. Dan ternyata udah nggak berfungsi dan udah nggak beroperasi sejak 1982. Tower flare yang berfungsi untuk membakar gas MIC yang keluar dari pabrik ternyata nggak berfungsi juga. Dan bahkan udah 5 bulan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. MIC is highly flammable karena gas MIC ini larut dengan air, maka upaya tanggap darurat dalam penanganan yang bocornya gas MIC adalah dengan menyemprot gas MIC dengan air. Namun pada saat kejadian, ternyata tekanan air yang tersedia ini terlalu kecil dan gagal mencapai tempat keluarnya gas MIC tersebut. Lah kok bisa sampai komplikasi gitu masalahnya? Jadi setelah digali lagi, informasi dari para pekerja di sana ditemukan beberapa fakta yang cukup mengagetkan. Jadi sebelumnya perusahaan telah berupaya buat menekan biaya operasional dimana perusahaan berupaya buat ngurangin pengeluaran sebesar 1,2 juta dolar. Dan sayangnya, yang berimbas dari upaya ini adalah berkurangnya penerapan keselamatan di perusahaan yang mengakibatkan terabainya kualitas maintenance di pabrik. Selain itu juga dari pengurangan ini, akhirnya banyak pekerja yang kena PHK dimana setengah dari jumlah pengawas akhirnya diberhentikan. Bahkan saat kejadian saat itu ternyata tidak ada pengawas plan yang bertugas. Dan bahkan program promosi dan training juga udah disetop sama perusahaan. Setelah kejadian tersebut, perusahaan atau disini si ucil ya mengklaim penyebab keselakaan adalah karena adanya sabotase dari pekerja. Namun banyak yang mengira bahwa klaim tersebut dikeluarkan agar perusahaan tidak disalahin dari kejadian keselakaan tersebut. Hmm... Namun pada akhirnya, perusahaan tetap dituntut buat ganti rugi sekitar 470 juta dolar. Kalau ditunggu-hitung pakai kurs saat ini ya kurang lebih sekitar 900 juta dolar. Atau hampir sebesar 12 triliun rupiah. Cuman menurutmu uang tersebut cukup gak sih buat ganti kerugian yang terjadi? In addition to the immediate deaths, the Indian government says a further 15,000 later died as a direct result of the disaster. To this day, more than half a million have suffered ill health from inhaling the gas or from the knock-on effects of continual pollution. People die at a rate of two and three a week even 27 years later from the delayed effects of the release. Nah, jadi itu dia beberapa fakta yang bisa kita pelajari dari kasus tragedi di Bhopal. Semoga kedepannya gak ada lagi kejadian seperti ini. Dan semoga setiap manajemen perusahaan bisa belajar dari kejadian ini dan percaya bahwa investasi terhadap keselamatan itu adalah hal yang sangat penting biar gak ada lagi nih korban jiwa atau kerugian. Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Buat teman-teman yang mau saran ide di video kita yang selanjutnya mungkin mau bahas kesilakaan yang lainnya boleh komen ya dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman yang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.